ini adalah wujud dari hama tanaman padi yaitu walang sangit atau orang jawa menyebutnya lembing dan baunya memang gak enak karena bau itu adalah untuk pertahanan diri dia si walang sangit ini kalau dia terancam jadi dia menggunakan baunya yang tidak enak ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Min Agri bisnis disini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dimanapun anda berada kali ini kita berada di tengah pesawahan penduduk ini untuk belajar tentang hama tanaman padi dan cara pengandaliannya secara alami hama apa itu sebelum kita membahas sama ini jangan lupa dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe mari kita ikuti perkenalkan perkenalkan nama hama ini adalah walang sangit kenapa dia dinamakan walang sangit karena dia bentuknya mirip walang atau belalang ya dan baunya juga sangit tau kan sangit baunya bau busuk walang sangit ini karena itu dia disebut walang sangit kita akan mengenalnya ya dan cara pengendalian secara alami nama alami atau nama latin dari si walang sangit ini adalah Leptochorisa Orothorius agak susah ya sekali lagi nama latin dari binatang walang sangit ini adalah Leptochorisa Orothorius dia masuk dalam Ordo Hemiptera atau Kepik Sejati dia dikenal sebagai perusak tanan padi yang paling meresahkan dan juga baunya yang menyengat kalau tersentuh ya hati-hati dengan binatang ini dia menyerang tanaman padi pada saat fase pemasakan atau masak susu ya pada bulir tanaman padi serangannya dengan cara menusuk dan menghisap isi bulir padi sehingga menjadi hampa bulir padinya sekarang jadi paham ya apa itu hama walang sangit bekas tusukannya berwarna kuning kecoklatan dan sudah kosong dia aktif sore hari sampai malam ya dan sampai jam sembilan pagi kalau siang dia bersembunyi di bawah tanaman atau di rumputan itulah itulah sifat dari hama tanaman walang sangit ini walang sangit juga dapat menyerang atau mengganggu manusia dengan cara menggigit pada manusia ya dan meninggalkan jejak berupa cairan hati-hati dengan binatang walang sangit ini kalau berada di pesawahan cairan tersebut bisa menimbulkan reaksi pada kulit kadang gatal-gatal kadang bentol-bentol bengkak melepuh sampai mengelupas kulitnya sekarang kita akan belajar cara pengendaliannya secara alami cara pengendalian dengan obat semprot alami dengan bahan sederhana dan dengan biaya murah yaitu dengan bahan daun tembako tau kan daun tembako dan daun sirsak buah sirsak tau kan buah sirsak itu yang dipakai daunnya caranya adalah daun tembako dan daun sirsak ini direndam selama satu hari setelah satu hari lalu diperas dan disaring rendaman rendaman air ini lalu dilarutkan dengan air biasa ya kalau mau disemprotkan dan disemprotkan ke tanaman padi untuk membasmi walang sangit itulah itulah perkenalan singkat kita dengan si hama walang sangit ini dan cara pengendaliannya kita jangan bosan ya belajar tentang alam ini serta belajar tentang hama tanaman pertanian dan perkebunan supaya pertanian dan perkebunan kita maju dan berkembang di masa depannya semoga bermanfaat kiranya cukup sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh